Sebenarnya kalau kita bertanya mengapa beliau yang dipilih terakhir Jawaban kita itu tidak pasti Allah berfirman Allah yang lebih tahu Dimana dia meletakkan anugerah kenabian Kita manusia ini Jangankan mengatur rezeki spiritual Mengatur rezeki material saja biasa kita tidak bisa Punya rezeki banyak, mau bagi sulit Kita bingung Namun demikian Orang yang berakal Itu ada prinsip-prinsip yang bisa menjadi bahan pertimbangannya Kita lihat Kita kalau mau melakukan sesuatu yang baik Kita harus merencanakan jauh sebelumnya Kalau mau tiba masa, tiba akal itu tidak bagus Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik Kita harus pilih tempat yang baik Waktu yang baik Kita harus pilih orang yang tepat Waktunya baik, orangnya tidak tepat tidak cocok Orangnya tepat, waktunya tidak baik tidak cocok Itu kita manusia yang terbatas Tentu lebih-lebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kita temukan di dalam hadis-hadis nabi Bahkan kita temukan di dalam Al-Quran Urayan yang menyatakan Bahwa jauh sebelum nabi Muhammad S.A.W. diciptakan Allah sudah mempunyai rencana Untuk mengutus beliau sebagai akhir nabi Bahkan ada satu hadis menyatakan Kuntu nabiyan wa adamu bainer ruhi wal jasad Saya ini sudah direncanakan Allah menjadi nabi Padahal ketika itu Adam belum tercipta Baru dalam proses kejadiannya antara ruh dan jasad Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan manusia ini Untuk menjadi nabinya yang terakhir Tentu kalau kita katakan yang terakhir Pasti yang paling istimewa Itu sebabnya Kemudian kita bisa lihat begini Kita temukan nabi bersabda Sebenarnya Allah yang mendidik saya Bukan manusia yang mendidik saya Tentu beda pendidikan Tuhan dengan pendidikan manusia Manusia terbentuk keperibadiannya Oleh empat hal Ibunya Bapaknya Bacaannya Lingkungannya Nabi Muhammad Karena Allah yang hendak mendidik beliau Begitu selesai tugas bapak Bertemu Benih dengan ini Bapaknya meninggal Tuhan sudah atur Begitu lahir Supaya ibunya tidak mempunyai pengaruh pada anak ini Dia dibawa ke pedesaan Jauh dari ibu Begitu kembali Beberapa saat ibunya meninggal Manusia ini tidak bisa membaca dan menulis Karena kalau dia dapat membaca dan menulis Dia membaca Bacaan punya pengaruh yang besar terhadap manusia Lingkungan juga begitu Karena itu beliau lahir di lingkungan Yang hampir dapat dikatakan tidak disentuh oleh peradaban Karena Tuhan mau didik beliau Nah nanti kita baca di dalam Al-Quran Allah menguraikan tentang Nabi-Nabi Itu di suratul An'am ada disebut 18 orang Nabi Suratul An'am ayat 84, 85 dan 86 Itu disebut Nabi-Nabi Akhir dari uraian menyangkut konteks itu Ula'ika alladina hadallah fabi hudahu muqtadih Orang-orang itulah yang mendapat petunjuk dari Allah Ikuti teladani mereka Maka Nabi meneladani semua Nabi-Nabi itu Di dalam keistimewaannya Sehingga terkumpul dalam diri beliau Keistimewaan semua Nabi Nabi Ibrahim dikenal Seorang yang sangat percaya pada Allah Sangat santun Sangat ibah Nabi begitu Nabi Yunus dikenal Orang yang pandai berdoa dalam kegelapan Nabi begitu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria Dikenal sebagai seorang yang Yang tidak menghiraukan Tidak tergiur oleh kenikmatan duniawi Nabi begitu Nabi Musa terkenal sebagai seorang yang tegas Keras dalam prinsip-prinsipnya Nabi begitu Nabi Harun terkenal dengan Apa namanya Kelemah lembutannya Begitu seterusnya Itu dari satu sisi Dari sisi lain Kita bisa berkata begini Kenapa Nabi Muhammad Kita lihat dari segi waktu Nabi Muhammad itu diutus Abad kelima dan keenam Pada saat abad kelima dan keenam Itu ada dua super power Romawi dan Persia Kita ingin bertanya begini Kalau ada satu ajaran Yang ingin Disebarkan ke seluruh penjuru Itu mestinya Orang berdiri di mana Di tengah Atau di ujung sana Atau di sini Di tengah Kalau begitu Salah Kalau Nabi ini Diutus dari Amerika Salah kalau dari Australia Kejauhan dong Harus di timur Di timur tengah ini Ada dua super power Ketika itu Bahkan di dunia itu Ada dua super power Ada Romawi Ada Persia Romawi Mengaku sebagai penganut Kristen Yang ketika itu Mengakui Trinitas Persia Iran Sekarang Itu menyembah api Kira-kira Kira-kira kalau Nabi Muhammad Diutus dari Kekuasaan Romawi Bisa tersebar agama ini Tidak mungkin Langsung ditebas Ini bertentangan dengan Agama mereka Kalau dari Persia Langsung ditebas juga Kan ini malas Dia suruh menyembah Tuhan Kita punya Tuhan api Bukan cuma panas Nah Jadi harus dari suatu daerah Di timur tengah Yang belum dikuasai oleh Persia dan Romawi Supaya aman Daerah itu Adalah Hijaz Di daerah ini Saudi Arabia sekarang Ketika itu Pusat Dari daerah itu Di Mekah Kenapa dia jadi pusat Karena disana ada Kaabah Orang-orang datang kesana Kalau dia misalnya di Taif Di Jeddah Orang gak ke Jeddah Betul-betul Ini orang berkumpul disitu setiap tahun Nah disitu bisa Diberikan daerah Tapi kalau di Mekah Kan banyak orang Banyak suku Ada satu suku di Mekah Yang punya pengaruh yang sangat besar Suku itu namanya suku Quraysh Punya pengaruh yang sangat besar Sangat-sangat kompak Itu sebabnya dalam Al-Quran Ada surat Dipuji itu Mereka punya perdagangan Hasilnya dibagi rata Nah kita lihat Siapa yang di Mekah itu yang paling wajar Untuk jadi Nabi Saya kira kita renungkan dulu Sampai disini Oke Tadi kita sudah katakan bahwa Ajaran ini bersifat universal Untuk seluruh dunia Maka tentu perlu dipilih posisi tengah Di posisi tengah ada dua super power Tentu kalau ditempat di wilayah salah satu dari keduanya Tidak akan lancar karena akan ditebas oleh ini Maka wilayah yang tidak berada dalam pengaruh kedua super power itu adalah Wilayah apa yang kita namai sekarang Saudi Arabia Nah di wilayah ini wilayah yang paling punya pengaruh besar itu adalah Mekah Karena kota Mekah disana ada Ka'bah orang-orang setiap saat berkunjung kesana Di kota ini ada satu suku besar yang bernama suku Quraish Mereka punya pengaruh yang sangat besar Mereka sangat kompak Sehingga itu sebabnya di dalam Al-Quran mereka dipuji Jadi kalau begitu harus dicari orang dari Mekah Yang di Mekah ini suku Quraish ini ada dua cabangnya Satu cabangnya dari Hashim Satu cabangnya dari Umayyah Hashim ini turunannya dia dan turunannya punya tiga keistimewaan Yang pertama gagah Orangnya gagah-gagah Yang kedua Orangnya suka memberi pengabdian Ingat Abdul Muttalib Yang ketiga Mereka tidak cenderung untuk pandai berpolitik Tidak ingin merebut banyak harta dan sebagainya Kalau Umayyah Orangnya tidak gagah Tetapi pekerja keras Pandai melakukan muslihat Dan Senang dunia Dipilih yang mana nih sekarang? Harus dari Hashim yang dipilih Yang gagah Yang simpatik dan sebagainya Nah pada waktu itu Orang yang paling gagah Yang paling simpatik Yang paling berwibawa Yang paling memenuhi syarat-syarat untuk ini Adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Allah pilih beliau Itu sebabnya Mengapa kita lihat lagi Ada ajaran Ajaran itu tertulis Terbaca Al-Quran kan? Ya Tetapi kalau hanya dibaca Hanya didengar Belum tentu semua orang faham Maka perlu ada orang yang memberi contoh Maka Nabi ini Yang memang mempunyai sifat-sifat yang terpuji Yang simpatik Dan lain-lain sebagainya Beliulah yang dipilih oleh Tuhan Kamu saya berikan wahyu Sampaikan kepada masyarakat Sekaligus Kamu beri mereka contoh pengamalannya Supaya orang meneladani beliau Itu sebabnya Maka Nabi Muhammad yang dipilih Kita lihat tadi Semua keistimewaan para Nabi itu Dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Saya akan ambil satu contoh Nabi Yusuf itu gagah Siapa lebih gagah? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad Hanya bedanya Nabi Yusuf itu Wibawahnya lebih rendah dari biwawah Nabi Muhammad Karena itu bisa saja Dia disuruh-suruh oleh Zulaya Ayo keluar ini Kalau Nabi Muhammad gagah Berwibawa Simpatik Dan dia senang pada orang Sehingga Memang Memang tokoh ini Disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedemikian rupa Untuk menjadi teladan bagi umat manusia Satu hal lagi yang saya ingin katakan Kita dewasa ini Seringkali beranggapan Teradani Nabi Muhammad Dalam segalanya Poligami juga boleh diteladani beliau Kita ingin luruskan ini Nabi Muhammad itu Tidak semua apa yang beliau lakukan harus diteladani Tidak semuanya Karena beliau mempunyai Paling tidak empat atau lima fungsi Terkadang sebagai rasul Terkadang sebagai mufti Terkadang sebagai hakim Terkadang sebagai sosok Pribadi Berkaitan dengan kedudukan beliau Sebagai rasul dan Nabi Terkadang lagi sosok pribadi Yang tidak ada kaitannya dengan ini Kalau sebagai rasul Semua benar Semua ucapannya benar Semua tindakannya benar Kalau sebagai mufti Itu ucapannya tertuju kepada semua orang Benar tertuju kepada semua orang Kalau sebagai hakim Ucapannya itu hanya tertuju kepada Kasus yang berselisih Kalau sebagai manusia Dalam kedudukannya sebagai Nabi Pribadi Tidak perlu diteladani Dan boleh jadi tidak boleh diteladani Saya beri satu contoh Sebagai pribadi Allah mengizinkan Nabi Muhammad menghimpun Sembilan orang istri Boleh tidak diteladani Sebagai pribadi Nabi Muhammad SAW Kalau tidur tidak perlu wuduk lagi Kenapa? Beliau berkata Mata saya tertutup Tapi hati saya tidak tidur Saya selalu sadar Sebagai pribadi Beliau tidak boleh menerima zakat Itu pribadi Itu tidak harus diteladani Ada lagi sebagai pribadi Boleh jadi dalam kedudukan beliau Sebagai pemimpin masyarakat Kita ambil contoh Nabi Muhammad gondrong Ini anak muda mau ikut gondrong Itu berkaitan dengan budaya Nabi Muhammad senang makan paha kambing Kita senang juga makan paha kambing Itu pribadi beliau Jadi tidak semua lontos Saya mau teladani Kita pilih-pilih Itulah juga yang saya katakan Termasuk dalam hal Karena ibu-ibu yang banyak Walaupun ada wafak-wafaknya Termasuk dalam hal itu Kita harus pandai-pandai memilih Apa yang kita teladani dari Rasul S.A.W Ya saya kira itu Saya ingin bertanya Sebagaimana yang tadi Pak Ustadz katakan Bahwa di wilayah yang berpengaruh Pada saat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan Yaitu ada suku yang bernama suku Quraish Sedangkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan Itu terkenal dengan kejahiliannya Bagaimana dan apa yang dianut oleh suku Quraish pada waktu itu Ya pertanyaan ibu Apa anutan masyarakat ketika itu Terutama suku Quraish Terutama suku Quraish Oke Sebenarnya masyarakat Arab secara umum Sangat mengagungkan Nabi Ibrahim A.S. Mereka mengaku menganut mililata Ibrahim Tetapi ajaran Nabi Ibrahim ini Karena memang sudah begitu lama Sedikit demi sedikit terjadi erosi Sehingga tidak sepenuhnya sudah sama Saya akan beri contoh Nabi Ibrahim mengumandangkan haji Orang-orang Arab juga haji Tetapi hajinya waktu itu sudah beda dengan haji Nabi Ibrahim Perempuan telanjang bu Ada yang sangat ketat Tidak mau memakai baju yang pernah digunakan Dalam suatu kegiatan yang dosa Mereka haji bergandengan tangan Masih haji Tapi tidak ini Nah Ada orang-orang tertentu Yang masih mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim yang murni Nah Sebahagian dari suku ini Termasuk suku Keres Ada yang begitu Ada yang pernah berkata begini Oh itu Nabi Muhammad kawinnya bagaimana Ada yang berkata kawin sesuai dengan ajaran Kristen Saya katakan tidak Perkawinan sejak dulu itu ada empat macam Ada kawin seperti sekarang Dilamar Ada saksi dan sebagainya Sesuai dengan ajaran Ibrahim Ada perkawinan Sepuluh orang kumpul sama satu perempuan Begitu melahirkan perempuannya tunjuk Kamu jadi bapaknya anak ini Ada perkawinan Satu orang ingin punya keturunan yang baik Dia tahu oh itu bibitnya baik Dia suruh istrinya kamu pergi ke sana Campur Itu perkawinan masa dulu Ada lagi seperti apa yang banyak sekarang ini yang bercampur itu secara bebas Nah Nabi Muhammad karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Itu melakukan perkawinannya sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim Nah jadi ada yang masih murni ada yang sudah tidak murni Saya kira begitu Apakah penganut-penganut agama sebelum Nabi Muhammad mengerti bahkan lahirnya Nabi terakhir yaitu Muhammad Dan kira di ayat-ayat mana saja penjelasan ini Ustaz Terima kasih Baik Ada ayat Al-Quran Yang menguraikan Misalnya firman Allah Renung-renungkanlah ingat-ingatlah Camkanlah ketika Allah Mengambil perjanjian dari para Nabi Apa isi perjanjian itu Apabila datang kepadamu seorang Rasul Kamu harus percaya dia Dan harus membantu dia Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna ayat ini Dengan sabda beliau Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i Seandainya Nabi Musa itu hidup Beliau tidak bisa melakukan sesuatu kecuali mengikuti saya Di dalam Al-Quran juga kita temukan urayan Bahwa orang-orang Yahudi Itu menyadari benar tentang kedatangan seorang Nabi Kenapa? Ya jidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil Mereka menemukan namanya termaktub di dalam taurat dan injil Jadi sebenarnya memang Allah SWT sudah mengambil janji dari para Nabi itu Bahwa satu ketika akan saya utus seorang Nabi yang terakhir Kamu harus percaya dan mengikuti mereka Itu ayat sekian banyak Hadis sekian banyak yang mengarah ke sana Saya kira itu yang ditanyakan ya Dengan perjalanan zaman itu kan masih banyak yang begitu menarik Oh iya itu jelas Seperti apa yang saya katakan bahwa Pasti ada campur tangan setan Ada campur tangan manusia Sehingga terjadi perubahan Sehingga terjadi ini Itu di dalam Al-Quran juga dikatakan Ini satu hal Aduh akan panjang sekali saya kemukakan Tapi bahwa masyarakat Medina Itu sudah tahu bahwa akan datang seorang Nabi Karena orang Yahudi sudah berkata selalu Kalau Nabi datang kita berperang kita pasti menang Tiba-tiba yang datang itu Nabi dari Mekah Itu sebabnya orang-orang Medina langsung percaya pada Nabi Muhammad Salah satu motifnya Bahwa ini Nabi yang disebut oleh orang Yahudi Sehingga dia ingin memihak ke sana Agar dalam peperangannya menang melawan orang-orang Yahudi Orang Yahudi tidak mau percaya Kenapa? Karena ini bukan dari kelompok kami Jadi banyak sekali urayan Beliau Nabi Muhammad Pada saat dia dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi seorang Rasul itu Pada saat usia berapa sih Pak? Iya Sejarah menyatakan beliau pada usia 40 tahun 40 tahun menurut Al-Quran Itu 40 tahun itu dinilai oleh Al-Quran sebagai usia sempurnanya Kematangan berfikir Kedewasaan yang penuh Itu pada usia 40 tahun Jadi kalau orang 40 tahun belum dewasa Bahwa itu sudah sangat ketinggalan Saya ingin menanyakan Kenapa sebagian besar seluruh umat Islam itu Hanya memperingati kelahirannya saja Tapi tidak pernah mengenang kematiannya Rasul Yang pertama dulu Sebenarnya hari kelahiran Hari hijrah dan hari kematian beliau itu Satu hari semuanya Sama harinya 12 Rabi'ul awal beliau Jadi itu sebabnya Ketika menguraikan maulid Tidak ada salahnya orang menguraikan kematian beliau Hanya orang biasanya Secara umum Orang bicara kematian itu sedih Lebih senang berbicara tentang kelahiran Tapi tidak baik sekali kita menceritakan bagaimana kematian Nabi Muhammad SAW Saya kira begitu Saya akan menanyakan mengenai poligami yang sekarang sedang tren Kenapa masyarakat menyatakan bahwa Poligami itu mengikuti sunnah Rasul Itu yang menjadi pertanyaan Ya itu ada orang yang tidak mengerti Bu Bukan semua masyarakat berkata begitu Ulama-ulama berkata Bahwa itu bukan bahagian Dari yang mesti diteladani Itu sebabnya Poligami memang dibenarkan Tetapi dengan syarat-syarat tertentu Nabi ketika berpoligami Punya tujuan tertentu Kita harus lihat Bahwa Banyak sekali Kita kaitkan dengan Nabi Muhammad Setiap kata Setiap gerak Setiap perbuatan Nabi Mesti direkam Yang direkam itu bukan hanya yang nampak keluar Tetapi juga dalam hal-hal yang tidak nampak Karena sebagian dari yang tidak nampak itu Adalah teladan Adalah hal-hal yang perlu kita ketahui Kalau cuma satu istri beliau Tidak mampu dia merekam semuanya Saya akan berikan Ibu satu contoh Misalnya Maaf Orang kalau puasa itu lantas campur dengan istrinya di malam hari Subuh belum mandi Sah puasanya atau tidak? Tidak Siapa bilang tidak? Ya sah puasanya Sah puasanya Dari mana diketahui ini? Pasti keluarga Nabi yang cerita Orang kalau berpuasa Itu lantas berpelukan dengan istrinya Sah puasanya atau tidak? Sah puasanya Dari mana itu? Ini perlu direkam semuanya Ini satu Nah ini orang yang sekarang ini yang mau poligami Sama enggak dengan itu? Yang kedua Yang dikawini Nabi itu siapa? Yang beliau kawini adalah perempuan-perempuan yang usianya lebih dari 50 tahun Apa itu yang mau dikeladani? Nabi kawin dengan banyak perempuan itu Tujuannya membela Melihara Memberi perlindungan terhadap mereka Kemudian Yang mana lebih banyak Nabi itu berpoligami atau bermonogam? Monogaminya lebih banyak Beliau kawin umur 25 tahun Meninggal istri beliau sekitar umur 53 tahun Atau 52 Katakanlah 51 25, 51, 26 tahun monogami Menikah lagi Setelah Khadijah meninggal Itu baru campur dengan Aisyah di Medina Di Medina beliau sekitar 10 tahun Jadi yang mana yang mau diikuti? Yang banyak atau yang sedikit? Tapi saya tidak berkata poligami ditutup Ya kan Bu? Tapi jangan berkata bahwa itu anjuran Karena kalau anjuran Dan Allah akan menyiapkan Empat perempuan lebih banyak dari laki-laki Saya tidak bisa menganjurkan orang Silahkan makan gado-gadonya Silahkan makan pecelnya Kalau tidak tersedia Ya kan? Ada kata sunnah Ada kata bidah Sunnah itu Pada mulanya Berarti tradisi Atau kebiasaan Atau cara hidup Kalau dari segi hukum Sunnah itu adalah sesuatu yang dianjurkan Berpahala kalau melakukannya Tidak berdosa kalau meninggalkannya Kalau tadi kita berbicara tentang Tentang poligami Atau perkawinan Memang Nabi bersabda Annikahu sunnati Tetapi sunnah yang dimaksud Nabi disitu Adalah cara hidupku Bukan sunnah dalam pengertian hukum Yang harus diikuti Yang diikuti itu Kata sunnah dalam pengertian hukum Itu muncul kemudian Apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu Ada Yang kita Baik Ada yang wajib Ada yang bagus kita lakukan Tetapi ada juga Karena pertimbangan Situasi yang sudah berbeda Maka kita tidak dianjurkan lagi melakukannya Saya beri contoh Nabi waktu haji Melontar pada waktu tertentu Karena jumlah jamaah belum banyak Sekarang sudah membludak Saya sudah tidak bisa berkata bahwa Afdal melontar sesudah zawal Walaupun itu dilakukan oleh Nabi Ada juga hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dulu Kita harus lihat Kenapa Nabi tidak melakukannya Boleh jadi Beliau tidak melakukan karena belum ada sebab Saya beri contoh Al-Quran itu Tidak dibukukan pada masa Nabi Nanti pada masa Sedina Abu Bakar Baru dibukukan Apakah itu berarti Sedina Abu Bakar melakukan bid'ah? Tidak Itu bid'ah Kalau mau dikatakan bid'ah Itu bid'ah yang baik Nabi tidak melakukannya Karena orang masih hafal semua Setelah itu Banyak sudah orang yang masuk Islam Sudah banyak ini Sudah diperlukan untuk dibukukan Itu bukan bid'ah Nah Jadi kita harus pandai-pandai nih Tidak semua yang baru Itu lantas ditolak Tidak semua juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Tapi kalau situasi sudah tidak memungkinkan Kita berkata Saya tetap mau begitu Jadi kita harus tahu Sunnah dan bid'ah Saya kira Kalau kita ingin simpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi yang terakhir Itu pilihan adalah pilihan yang paling tepat Agar supaya menjadi teladan Yang diteladani oleh umat manusia Sejak masa beliau hingga akhir zaman Dalam konteks meneladani beliau ini Umat harus pandai-pandai membedakan Kedudukan beliau sebagai rasul Sebagai mufti Sebagai pemimpin masyarakat Dan sebagai pribadi Sebagai hakim Karena itu Tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi Otomatis kita harus Lakukan Karena boleh jadi Itu tidak berkaitan dengan anjuran Untuk meneladani beliau Atau boleh jadi juga Situasinya sudah berbeda Dengan situasi masyarakat Saya kira itu yang kita Selamat menikmati Selamat menikmati